Terima kasih Semua kita jujur aja apa yang jadi pengetahuan, pengalaman dan apapun yang mau kita sampaikan soal Melanchoic Beach, Wabil Khusus, album NKTBS bagian pertama yang dirilis di 9 September 2017 ini Monggo banget, mau ngomongin lagu favorit, cerita nonton mereka secara langsung atau mau berbagi apa yang diketahui di set panjang di Jakarta yang diselenggara oleh Good School semalam Juga silahkan saja gitu Oke jadi mungkin pertanyaan pertama adalah bagaimana mungkin penilaian atau pandangan teman-teman soal Melanchoic Beach dan album ketiganya ini Yakni si NKKBS bagian pertama Ada yang mau mulai mungkin dipersilakan dengan senang hati Teman-teman yang mau menyampaikan silahkan sebutkan nama aja Asal dari mana dan sebagainya Monggo Monggo mungkin bisa ke depan Ilham Nah ini ada mic satu lagi sayang kalau nggak dipakai Nah, semoga tangan buat Ilham Silahkan Apa di, mau ngomong apa di bang? Selain layan soal Melanchoic Beach dan mobil khusus di NKKBS bagian pertama ini ya Sebagai peningkat musik, apa sih yang lo rasain setelah mendengar album ini gitu? Halo selamat malam teman-teman Kenapa nama aku Ilham Apa ya kalau Bayanganku tentang Melby gitu Aku nggak tahu ya Cuma Aku selalu, selalu, apa namanya Selalu, menyangka bahwa Ini ben nggak jelas banget sih Nggak punya, apa namanya Nggak punya, dia juga menentu akan-akan manggung Atau Bisa tiba-tiba hilang Terus muncul lagi, selalu begitu Terus juga, setiap manggung selalu dadakan gitu Nggak pernah, nggak pernah nggak Ada dalam jatuh waktu yang lama Misalnya sebulan sebelumnya Atau Berapa waktu sebelumnya gitu Gitu Ya gitu lah Aku melihat Melby sebagai band nggak jelas Tapi Uniknya Atau Sialnya gitu Aku selalu Apa namanya Selalu Berpaya untuk nonton gitu Sebisa mungkin Karena Nggak tahu ya Aku Aku Jadi Tertarik gitu Untuk Apa namanya Mencari tahu lebih jauh tentang Melby Dan berusaha untuk Selalu Hadir gitu Di dalam setiap panggung-panggungnya gitu Nah, untuk Ngomong-ngomong soal album gitu Ini sebenarnya aku masih nggak mood gitu ya Ngomongin Melby Karena informasi semalam Ya katanya akan mau Sosai gitu Alasan aja kali nulis skripsi lo Ah nggak Gitu lah Semalam Melby Sekedar informasi Semalam Melby bilang Katanya Panggung semalam adalah Panggung terakhirnya di Jawa Dan yang di Makassar besok adalah Panggung terakhir di Indonesia Dan Katanya sih nggak tahu kapan Eh bukan nggak tahu kapan akan panggung lagi Ya memang katanya sih udah nggak ada gitu Dan ketika Ditanya alasannya apa Ya menurutku Tempe banget Ya kami udah tua Capek gitu Itu kayak Nggak jelas lah gitu Aku selalu bilang Nggak jelas gitu Nah, kemudian ngomong-ngomong soal album gitu ya NKKBS bagian pertama Berarti kalau Seharusnya gitu ya Kalau mereka memberikan Kata bagian pertama di judul Seharusnya Seharusnya gitu Ada Ya akan ada bagian kedua Dan bagian seterusnya gitu mungkin Tapi Ketika Dengar kabar semalam Nggak tahu ya itu cuma gimmick aja Atau memang beneran gitu Tapi ya udahlah gitu Aku Kalau Kalau mendengar Apa Mendengar gitu Album NKKBS bagian pertama Mungkin ada beberapa hal yang Kemudian Terbayang gitu Yang pertama mungkin soal Sejarah Aku langsung Langsung Entah kenapa Entah gimana Langsung Bertautan ke hal itu Sejarah dan Konsep keluarga Dan Persinggungan-persinggungan Isu sosial politik Pada zaman Baru gitu Mungkin itu terpantik dari Namanya gitu ya Awal dari nama Dan kemudian Ketika didengarkan Atau dibaca lirik-liriknya Itu Aku mendengar atau Melihatnya Ada banyak simbol Di situ Terutama Isu-isu Saat Apa Isu-isu Yang terjadi pada Era order baru gitu Dan mungkin Melby membuat itu Bukan tanpa alasan Aku pernah baca di beberapa Perwawancara Media online Dengan Ugo Koalisnya Alasan dia Membuat Atau menamakan Album ini sebagai NKKBS Yang dimana Judulnya itu Diambil dari Salah satu konsep Keluarga Di zaman order baru Dia bilang bahwa Kami membuat Ini bukan tanpa alasan Kami membuat ini Dengan alasan Ingin memberitahu bahwa Order baru saat ini Masih sangat relevan gitu Bukan Bukan berarti kita ada Di era yang baru Era reformasi Sehingga Sudah meninggalkan Nilai-nilai Atau Motif-motif yang terjadi Di order baru Itu sebaliknya Dia bilang bahwa Album ini Semakin Menguatkan Atau menjelaskan bahwa Kita semakin relevan gitu Ada banyak Masih ada banyak Misalnya Pembusuran Atau Motif-motif yang Difungsi Abre Atau mungkin Semakin aktifnya gitu Apa Terus Negara Di dunia sipil gitu Nah Aku mau Coba Aku Ada satu lagu Favorit Atau Kalau bisa Dibilang bukan Favorit mungkin Yang sering aku dengerin Dan itu Langsung Apa ya Aku Mendapat banyak simbol Gitu Dan itu adalah lagu Yang judulnya Asfal Dukun Ketika mendengar itu Mungkin aku langsung Ini ya Terbayang Bagaimana Order baru Membuat Desa Tidak lagi Direpresentasikan oleh Masyarakat desa Yang tinggal di Disitu gitu Tapi Desa Dengan 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 Caranya itu Mungkin Asfal itu Jadi salah satu Simbol ya Atau Instrumen gitu Untuk bagaimana Order baru itu Meng Mengkotakan desa gitu Yang tujuannya adalah Memudahkan Mungkin memudahkan apa ya, ekspansi kapital itu terang teori banget memudahkan apa saja yang diinginkan oleh kota untuk masuk ke desa dan itu kemudian berpengaruh kepada bagaimana orang desa berpikir dan itu akan mempengaruhi pandangan dia terhadap banyak hal gitu. Kemudian dan itu kemudian berlaku di banyak tempat dengan mulai tumbuhnya pembangunan, infrastruktur dan lainnya kemudian ada singgungannya dengan banyak kasus pengusulan di mana-mana di LOD baru dan di zaman sekarang gimana akan gitu aja sih, sementara itu aja dulu sebelum saya menjelaskan lagu Aspal Dukun dan sebelum saya dengerin, saya pikir Aspal Dukun soal Polatino Rossi di daftar di atas Aspal gitu ngaco banget terima kasih siapa yang mau nyambung nih dari Ilham ngomongin Melby dengan NKKBS-nya dan sebagainya langsung aja Yusuf, oke tempat tangan Mbak Tucuk ini baju baru dibeli semalam dari gigsnya Melby di Good School gimana Cuk? perasaannya Cuk? selamat malam semuanya perakan sama saya Yusuf beruntung banget jadi salah satu yang hadir semalam di perayaan terakhirnya Melby di Jawa ya gitu memang bener dari Mas Felix tulis Melby memang diciptakan untuk gigs-gigs kecil intim ya karena pribadi saya udah nonton Melby dua kali pertama di Pesta Fora ya lalu kemarin di Good School memang auranya beda sih itu Ben ya terus untuk di album NKKBS NKKBS ini sebenarnya adalah kepanjang singkatan dari norma keluarga kecil, bahagia, sejahtera ya program yang dikeluarkan oleh Orde Baru yang tujuannya adalah ingin mengatur ingin mengatur sebuah konsep keluarga kecil tapi bahagia, sejahtera gitu harapannya di konsep di Orde Baru seperti itu dan beberapa juga sebetulnya yang menarik dari NKKBS ini adalah ada satu video yang di upload sama Melby ya itu Mas Ugo bilang kayak di album ini albumnya sangat-sangat tidak terlalu detail banget kayak BGS kayak bahwa ada Johnny dan Susi sangat-sangat cepat tapi Mas Ugo bilang kalau yang cepat itu kan pasti akan menegangkan gitu apakah hasilnya bagus atau tidak gitu dan di NKKBS ini ada juga ucapan Mas Ugo yang cukup menarik gitu ya ketika ditanya sama wartawan ataupun si yang nanya gitu apakah ekspektasinya ingin bagus atau tidak gitu terus Mas Ugo jawabannya tuh menurut saya cukup aneh gitu ya dengan jawaban kayak kalau emang jelek emang kenapa gitu kayak dia pengen ngasih tau kayak selesai ketika memang musisi udah ngejalaninnya udah dengan hati ya kalau emang jelek menurut penilaian orang emang kenapa gitu atau juga tiketnya 250 ribu abis gitu di hari kerja gitu jadi menurut aku kayak Melby adalah contoh band yang sebelumnya ya mungkin ingin mengedepankan idealis ya terbukti juga kalau manggungnya jarang gitu juga sering dibilang band mitos tapi di tahun ini khususnya di tahun 2022 hampir banyak banget gigs-gigsnya Melby di setahun eh setengah tahun di 2022 ini gitu untuk lagu favorit mungkin di NKKBS ada di Normal Moral ya di track pertama di lagu NKKBS karena di album eh di lagu ini Melby kayak yang menunjukin sebenarnya kita di era reformasi cuma hantu-hantu orde baru itu masih banyak gitu kayak kita masih masih dikontrol sama yang namanya Duhifuksi Abri gitu ya terus juga militer masih masuk-masuk ke dalam sipil gitu ya kayak sesimpel yang kasus kemarin gitu kasus bokep gampang banget ditangkep gitu kan langsung bertangkep siapa yang main gitu tapi yang ngurusin isi setujinya kenapa dapet siapa tersangkanya gitu ya kayak kayak sebetulnya Melby nunjukin bahwa kita tuh masih dihantui oleh hantu-hantu orde baru walaupun kita di era reformasi ini gitu luang sih Mungkin terakhir kalau boleh cerita kapan dan gimana perjumpaan pertama lu sama Melby Ijo kapan dan perjumpaan pertama sebetulnya ini gak jauh-jauh dari efek rumah kaca sebetulnya karena beberapa beberapa kali banyak yang nyinggung bahwa sebetulnya efek rumah kaca juga sangat mengidolakan Melby gitu jadi searching-searching lah tentang band ini ya Melancholic Beach dan ada satu video di live at Amerika itu Mas Soleh sama Mbak Irma ini nonton Melby itu sebelum ada albumnya si NKBS masih lagu-lagu dari Baladan Joni dan Susi sama album pertamanya gitu terus perjumpaan pertama di Melby ini di Pesta Pora gitu udah lagu jadi pangkas 30 menit doang gitu dan menariknya lagi-lagi gitu-itu valid Mas Soleh nonton ya Mas Soleh nonton Melancholic Beach dan sempat jadi apa ya video kecil ya video promonya video-video prologue video promosinya prologue bahwa Mas Soleh akan RK atau mungkin Mas Soleh akan kolaborasi dengan Melancholic Beach yang mungkin band yang diidolakannya gitu dan mungkin ya menurut saya juga kenapa RK itu mengidolakan ya menurut saya lagu-lagu itu memang selaras untuk ngomongin sosial juga politik hak asasi manusia itu banyak juga yang selaras dari RK dan Melancholic Beach dan harapannya kita yang di Jakarta kita yang gak nonton prologue fest bisa dapet banyak dokumentasi nih di acara tersebut biar kita tau gimana sih kolaborasi si efek rumah kaca dan Melancholic Beach semoga live IG kayak kebiasaannya Melancholic Beach biasanya ada live IG oke live IG gitu ya harapannya biar kita tau nih apa lagu yang dikolaborasiin karena kemarin di hari kita nonton Melancholic Beach kita tanya sama Mas Soe Si juga dia belum melatihan ternyata sama RK jadi kayaknya akan sadli juga gitu gitu sih mas selain nebak-nebak lagu apa yang kolaborasi kira-kira siapin yasin juga sih kayaknya besok sambil nonton ya pas itu malam jumat juga oke Cup thank you Cup buat sharing-sharingnya tempat tangan buat Ucup Ucup juga dulu lama berkimpung di gerakan HAM Cup ya bareng Ernestine terasal Indonesia sekarang lagi bisnis kopi nih semoga kopinya bisa memajukan petani-petani kopi dimanapun juga oke sip berikutnya mungkin gue pengen ini aja sih denger apa namanya penjelasan lebih soal siapa sih melanggulik beach nama-nama personil atau apa aktivitas sehari-hari dan rasanya sepertinya perlu kita denger dari orang-orang yang pernah berinteraksi secara langsung sama para personil kalau gue jujur juga baru berani minta foto yang kena starstruck biasa kalau ketemu di doa tuh baru semalam jadi gak pernah ngobrol panjang sama personilnya mungkin kayaknya setau gue ada beberapa kayaknya harusnya yang pernah ini ya wawancara atau ngobrol langsung dalam tugas profesional ataupun memperjuangkan hobi dan minat bakat gimana ada Raka atau Rio nih atau lu berdua deh lu berdua di depannya deh gue nonton aja aku ini observer aku ini observer aku ini observer aku ini aku ini aku ini aku ini nah ini kamu tangan buat Rio rio nih sekarang aktif di caritao.com halo salat malam teman-teman mereka dan bumbung yang lain ya persinggungan saya dengan Melby mungkin tidak ada rebum pertama tapi dari balada judi susi 2009 itu saya masih SMA masih lucu-lucunya itulah nah ketika itu ketik saya lumayan intens mendengarkan melby dan saya membayangkan di balada judi susi itu kok ada ya album kayak novel awal dari lagu awalnya terus berlanjut ke bulan madu sampai di ujungnya tuh si joni susi meninggal atau gimana gitu nah eh bjs ujungnya nah itulah pokoknya nah ketika 8 tahun kemudian ada ada album melby gosip album itu bakal muncul saya kira di kelanjutan dbjs dbjs itu nah ternyata bukan malah bikin album soal order baru nah ketika itu saya mendengarkan album album mkpbs itu tepat saya sedang membaca amba pasti ambanya Lasmi Pamuncak dan pulangnya Lela Eskode nah ketika mendengarkan album itu wah kok cocok banget nih tapi setahun berselang itu penuh pertanyaan tuh setahun berselang gak lama setelah itu saya mendapatkan banyak informasi ketika tulisan Raka di ruang IDN itu muncul judulnya apa itu bagi saya tulisan melby paling penting dan paling bagus oh iya oh iya emang itu itu paling nomor 2 yang bisa seperti clear nah itu itu melby paling jelek halnya itu dadakan dan ya itu sangat dadakan dan dipaksakan oleh editor abis itu abis itu di dari tulisan Raka itu saya tahu bahwasannya di track ke-12 tuh soal pernikahan lagu untuk lagu untuk kesetif nikahan ini hal yang beda dari 11 lagu sebelumnya itu nah ternyata Raka menulis sangat bagus sayang saya mungkin semoga teman-teman bisa mengakses tulisan itu dikasih lagi tulisan itu ketika kawan-kawan membaca tulisan itu kita gak usah pakai diskusinya lagi itu sangat gamblang kita sangat melihat pikirannya Ugo itu ada di tulisannya Bung Raka tapi sayang tulisanmu di ruang IDN itu loh yang membahas 11 bagaimana order baru bekerja mungkin dibahas nah yang paling penting di diskusi ini kita selesaikan andai kata Bung Raka mau menerbitkan tulisan itu kembali dan itu tulisan sangat bagus dan sangat penting untuk anak-anak yang ingin mengenal melancolid beach beberapa bulan lalu saya dapat kesempatan buat wawancara Mas Ugo di teater gerasi saya wawancara sekitar 2 jam lebih nah ketika mau menulis saya ingat tulisan Raka dan saya kecewa tulisan saya tidak sebagus itu saya hapus lagi saya nulis lagi saya hapus lagi saya selalu dibayang-bayangi tulisan Raka itu bangsat benar 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 menulis tentang melancolid beach dan ditunggu sajalah tulisannya yang pasti maksud gue bilang tidak ada NKKBS bagian kedua itu yang ternyata bagian pertama itu cuman penamaan sebatas penamaan kan banyak tuh beberapa pendengar saya memang asumsikan NKKBS bagian pertama dan kemungkinan ada kelanjutannya ternyata tidak itu saja lah walaupun ada rumor sebenarnya kalau kita nonton di Cherry Pop Jogja kemarin ada lagu baru kan ya Udjanuramatye album belanda nah itu bukan kalau saya jawab lagi soal tau kan untuk nah ini paling penting bagaimana Bu Raka mau membagikan tulisannya itu lagi sih tulisannya itu sangat penting dan sayang sekali tulisannya gak usah diakses itu sangat webnya udah stop ya tapi kan masih ada file-nya ya ya Bunga ya udah hapus nah itu aja sih mungkin nanti kita diskusi itu sebagai pemantik lah berarti Melvi aku kan kemarin kan nonton nih Jaladugusiko apa Jaladugusiko ah mahasisih lu gak tau dia gak sih dua pengumuman pertama dacong drummer ngananjut mah main sih satu tangan main ya gila sih emang terus satu lagi itu itu bangun terakhir mereka di Jawa karena besok kan masih main kita ngepanggirin tahun ini enggak selamanya iya bilangin sih begitu nah kalau kita ya oke siap nah itu aja mungkin diskusi kita kalau kita dengerin KKBS kita tidak boleh satu arah kita mesti diskusikan seperti apa favorit lu saya suka diagumi selat malaka sama orang minang dia ingin menikahi sama malaka itu gila sih itu sama bioskop pisau lipat sama Tomahir Haman saya suka banget Tomahir Haman itu enggak saya suka banget soalnya saya sebagai orang minang kan budaya budaya perantau jadi ketemu itulah nah itu aja terima kasih ini alurnya ini alurnya yuk tolong bagikan pengalaman hal-hal menarik soal Melby siapapun yang pernah Mas Raka Alami selamat malam teman-teman nama saya Raka temennya Rio jadi kalau Melby kayaknya omongannya Ugo enggak akurat saya pertama dengerin mereka itu oh iya SMP iya SMP oh iya lama ya guys pertama itu karena 2009 Rolling Stone bikin daftar 20 album terbaik Indonesia dan rata-rata albumnya itu kan album indie terus itu jamnya masih gitu lagi pengen jadi anak indie gitu miko terus man dan gue dengerin kelimin insight apa kelimin insight kelimin insight aku jadi aku kan jadi aku itu aku bisa aku enggak banyak duit kan jadi aku mau beli kayak gitu susah jadi aku cari apa download for share terus rapid share sama karena murah-murah sih di Indonesia sama kasetnya dan ada banyak disitu ada perdana pertama kali itu efek rumah kaca juga dari situ karena album mereka yang kedua kalau enggak salah dimasukinnya ke daftar 2009 salah satunya Malang Palik Beach Balada Johnny dan Susi dari deskripsinya sih ini paling enggak menarik album theatrical covernya juga kecil tapi begitu didengarkan memang ya secara lirikal something else dan ada narasi bahwa mereka ini band mitos yang enggak pernah manggung enggak pernah kumpul pertama kali nonton yang tadi disebut di Amerika itu nonton juga waktu itu mereka nge-cover apa progen yang apa itu akhirnya gak tahu kenapa Ada salah satu penerbit besar yang menugaskan saya untuk bikin buku biografinya Nabi. Jadi dengan uang dari penerbit besar ini, saya berapa minggu sekali ke Jogja, terus mengerong sama mereka, terus gak jadi bukunya karena males. Ada rekaman lawan caranya sama transkripnya kalau mau kalian mengambil gak apa-apa. Jadi pada dasarnya nih kalau dibilang BJS sama ini gak ada alur. Kalau dari interpretasi saya, dari apa yang mereka lihat, sebetulnya dari 2009 ketika Baradai Johnny dan Susi dibikin dan 2017 NKKPS dibikin, semuanya itu nyambung. Proyek-proyek mereka itu nyambung. Di Baradai Johnny dan Susi kan ada dua sosok tragis ya, Johnny dan Susi yang mereka kawin lari dari kota kecil, dari desa, lalu mereka pindah ke kota, mereka mencuri apel dan roti, kemudian ditangkep, masuk buser, kemudian mereka terpisah. Dari titik itu sebetulnya yang mereka lakukan adalah terus-menerus menginvestigasi apa yang menciptakan Johnny-Johnny segini banyaknya dan Susi-Susi segini banyaknya di seluruh pantura. Waktu itu fokus mereka pantura sebenarnya. Dan sebetulnya kalau mau dilihat Melby ngapain aja selama lapan itu, yang perlu dilihat itu bocorannya adalah teater garasi ngapain aja lapan tahun itu. Karena sebetulnya yang bikin lagunya pasti Yenu, yang bikin dramaturgnya pasti Hugo, yang sound designnya pasti Yosi. Jadi sebetulnya itu proyek Melby semua, bisa dibilang ya, selama lapan tahun itu. Waktu Batu yang terakhir di perform di Indonesia bertutur di Borobudur, termasuk proyeknya Yenu yang menara ingatan, awal-awal roja kirik juga dari situ. Dan semuanya investigasinya kembali ke satu hal bahwa Indonesia itu adalah keluarga yang fakta. Jadi waktu itu salah satu acuannya Hugo, yang menarik juga karena ketika saya kerja di NGO juga, ketika kita mencoba mengkonsepsikan kenapa kok kebijakan soal anak muda di Indonesia segitu. Contohnya adalah konsepsinya saya Sasaki Shiraisi soal keluarga Indonesia. Jadi di Orde Baru itu gagasan tentang anak muda itu bergeser. Negara itu bapak, bapak yang apa, bapak Jawa, yang sangat tegas, yang punya otoritas penuh, yang memimpin dan menentukan arah moral dan kultural dari keluarganya, menentukan felis keluarganya. Ibu itu kerjaannya adalah mercering, masak, mengurus urusan domestik. Anak itu adalah rakyat. Anak kerjanya apa? Ya, menurut sekolah, cari kerja. Yang benar, nggak usah banyak protes. Dan itu kelihatan dari kebijakan yang bergeser Orde Lama ke Orde Baru. Perempuan di era Orde Lama itu aktif banget secara politik. Gerwani itu sangat-sangat aktif secara politik real. Kartini itu dipandang sebagai salah satu pahlawan pembebasan perempuan. Di era Orde Baru, Kartini itu adalah mbak-mbak yang nulis surat, terus kemudian dirayakan dengan, ayo kita rame-rame pakai kebaya dan masak. Gerwani dibubarkan, diportre sebagai kelompok setan yang memotong kemaluan jenderal-jenderal dan mengiksa mereka. Itulah jadinya kalau perempuan digasih kebuatan politik, perempuan liar jangan dibiar. Dan apa organisasi perempuan yang ada? Ya ibu-ibu PKK. Ibu-ibu kerjaannya ya arisan, pakai jari, ngurus rumah, anak juga seperti ibu. Organisasi anak muda bubar. Dicekal semuanya. Matipis mahasiswa disikat pakai menwa, terutama setelah malari. Jadi ada perubahan fundamental tentang bagaimana negara sebagai seorang dapak memperlakukan kita, rakyat, sebagai anak-anaknya. Dan istrinya, ya ini perempuan-perempuan Indonesia. Karena politik Orde Baru itu sangat-sangat maskulin. Apakah kamu bisa menyebut satu figur menteri atau figur politik di Orde Baru yang perempuan dan prominent? Nggak bisa kan? Emang nggak ada. Di Orde Baru masih ada SKP Mursi, misalnya. Yang jadi menteri. Semuanya batang. Mereka kayak zaman sekarang. Memang gitu konsepsi politiknya. Dan sebetulnya apa yang dicari Melby, anak-anak Melby secara kolektif dari 2009 sampai 2017 ketika ini keluar, yaitu apa yang terjadi ketika negara kita itu adalah keluarga yang kacau balong. Bagaimana itu berdampak pada kita? Bagaimana itu berdampak pada cara kita sendiri berkeluarga? Dalam keluarga-keluarga kecil kita. Dan pas banget di zaman segini, ya mereka ada yang baru nikah, ada yang baru memutuskan punya anak, ada yang memutuskan lebih serius dengan pasangannya. Banyak konsen gancing personal lah. Di kehidupan pribadi mereka masing-masing. Gokonnya banyak jalan-jalan segitu. Agak aneh sih jadi menerima curhat bapak-bapak. Ada banyak pergumulan yang mereka alamin lah pada waktu itu. Dan itu tercerminkan juga di album ini ketika mereka melihat ke belakang. Mas Yosi misalnya. Dia kan anak seragen. Dan bapaknya dia itu bukan saksi Yehova ya. Apa sih kayak Latter-day Saints. Pokoknya sektor Kristen yang aneh-aneh itu lah. Dan dia ingat ketika dia kecil. Bapaknya itu sering menerima tamu yang gak pernah dia kenal. Ini siapa? Teman kampus, teman kantor, gak kenal. Terus kadang setelah pertemuan itu bapak-bapaknya kemudian bapaknya akan menerima sepucuk surat. Bapaknya akan membaca surat itu di depan perapian lalu selalu dibakar. Baru bertahun-tahun kemudian Yosi tahu bahwa secara historis gerejanya bapaknya itu terkenal sering membantu aktivis reformasi secara diam-diam. Berarti siapa itu yang datang ke rumah bapaknya waktu itu? Pertanyaan. Bapaknya sudah meninggal, gak bisa dilihatannya ini. Yenu misalnya. Pada jaman segitu dia pulang kampung ke Banyuwangi. Lalu dia mendapati bahwa ternyata kakeknya itu punya kakak yang gak pernah dibicarai nama ibunya. Seumur hidupnya. Kenapa? Karena kakeknya, kakaknya kakeknya ini salah satu yang dibantai waktu 65. Karena dibantai karena dia ditutup komunis sama tetangganya. Kalau tetangganya itu pesaing dia dalam bisnis ternak sapi atau gimana. Pokoknya bullshit-bullshit 65 lah. Dia baru tahu itu. Itu yang memulai penelusuran dia yang ujung-ujungnya jadi racokiri ya. Ugo juga mengingat bahwa di rumahnya dulu, bapaknya emang gila buku ya. Makanya dia jadinya kayak gitu. Ada perpustakaan depan, ada perpustakaan di kamar orang tuanya. Buku yang di kamar orang tua itu gak boleh keluar dan ditaruh di rat merusakan depan. Gak boleh dibaca di depan, harus taruh dibalikin. Terus aku tanya, bukunya apa sih? Oh, setelah lu ingetin lagi, tak tulisin lagi. Pramudia. Jadi ada banyak kebocoran-kebocoran simbolis dan halus gitu loh. Soal apa? Ini keluarga yang sekretif, ini keluarga yang penuh dengan berapa? Semua orang di keluarga ini bermuka dua. Semua orang di keluarga ini saling eksploitasi dan saling merusak satu sama lain. Dan itulah alasan kenapa sampai sekarang Indonesia itu keluarga yang disfungsional. Pada dasarnya premis dari NKTPS itu, betapa Indonesia adalah keluarga yang disfungsional. Betapa kita berusaha untuk memberikan pengarahan kepada warga di desa. Dengan cara apa kita gusur desanya, kita berikan peradaban kepada mereka. Itu sampai sekarang masih ya. Gimana cara kita memberikan penguatan kepada anak muda. Ya kita bikin kelompok pemuda, pemimpinnya adalah mas-mas umur 50 tahun dan kemudian mereka kerjanya dalam gebukin orang yang jualan mengkrimadon. Ya itu kan solusi-solusi keluarga yang tak-tak ya. Kayak kita semua berpikir soal bapak kita yang gila atau ibu kita yang disfungsional atau keluarga kita yang ngaco. Gagasan besar dari NKTPS adalah jika kita teropong secara lebih jauh, sebetulnya Indonesia juga keluarga yang seperti itu. Seorang ibu yang merepresi emosinya, seorang bapak yang tidak bisa disentuh tapi violent, dan anak yang marah tapi gak tau marahnya kemana dan untuk apa. Sebenarnya kan itu terminan kita sekarang. Negara kita itu masih distant, masih memperlakukan kita seolah-olah kita semua goblok. Dinasti politik kita masih gitu-gitu aja. Di tata renak rumput gerakan kita masih gitu-gitu aja. Gerakan kita itu kan sebetulnya sekumpulan anak-anak kuliah depresi yang seksis gitu ya. Isinya itu. Ya ya. Dan mereka tidak memiliki solusi lain selain marah-marah. Jadi itu kan produk dari apa? Kenapa kita tidak memiliki imajinasi politik yang lebih besar misalnya? Ya gak ada ruang bagi itu, gak pernah ada. Ya sebetulnya pembaca mereka dari situ secara skeptis dan secara penajarannya mereka ya. Kalau bicara soal rumor bubarnya mereka, dari dulu mereka pengen bubar. Intinya kan mereka ngomong bubar itu kalau udah capek suruh manggung. Itu bapak-bapak semua aja drama aja emang. Apalagi racon baru kecelakaan kan jadi emang itu juga repot. Ya ini juga aku tau mau berangkat ke Polandia lagi. Ya gitu deh. Raja Kiri kan lagi kencang. Proyek Solodina juga lagi kencang. Tapi sebetulnya proyek turunan mereka semuanya juga kayak gitu. Raja Kiri kenapa ngebahas Banyuwangi? Sebetulnya kan dia itu ngebahas Menak Jingo. Menak Jingo itu kan Raja Kiri, Raja Anjing, The Dog King. Bicaranya juga hal yang sama. Gimana narasi Mataram soal penaklukan Banyuwangi dulu adalah Oh kan kamu itu dikuasai seorang raja yang berkepala anjing. Makanya kamu layak ditaklukan. Kamu itu barbar, kamu itu terbelakang. Kamilah Mataram yang maju dan penuh dengan peradaban. Tapi kan itu di resist sama orang-orang Banyuwangi. Sebetulnya kan itu tema-tema yang mirip tapi lebih kontekstual dengan NTKPS. Itu sebenarnya turunan turunan. Mereka sebetulnya masih main dari satu playbook yang sama kok. Ya gak tau lah mereka ketepannya mau ngapain. Ya kita kira seperti itu. Laku favorit Kepeta Langit Larun. Alasan? Liriknya, pemilihan karyatannya paling bagus. Dan pada waktu itu ngepas gak tau kenapa Saya lagi nulis novel pertama saya dan ada satu cerita disitu yang terinspirasi dari legenda raja Sunyata. Sunyata itu raja dari kerajaan Mali yang waktu itu menyeberangi laut yang dari Afrika menuju ke dunia Amerika itu apa sih Atlantik ya? Atlantik apa Pasifik? Siapa yang geografis? Laut... Laut... Laut Atlantik. Konon katanya raja Sunyata naik kapal dengan seluruh fleetnya dan dia menyeberangi laut Atlantik untuk mencari tau ada apa dibalik samudera kabut. Istilahnya mereka itu samudera kabut ini. Waktu itu aku sedang bikin cerpen yang terinspirasi legenda tersebut. Judulnya ya samudera kabut. Dan Peta Langit Larun kan imagerynya soal kita apa... tersatu ombak, kita pergi dalam suatu perantauan yang jauh. Imagerynya pas gitu. Kayaknya untuk satu cerpen itu cuma lagu itu aku ulang puluhan, bahkan mungkin ratusan kali. Jadi itu yang paling favorit sih. Sorry kepanjangannya. Gak apa-apa mas, kita masih punya waktu jam 3 pagi ya? Oh iya siap. Oke. Aku tidak pernah kehidupan kok. Mari masih ada yang mau. Makasih ya. Oke. Tunggu tangan buat belakang. Kamu mau nanya? Nanya belakang. Oh lu nanya pak? Boleh bikin labungnya? Enggak. Sama-sama waktu... Kamu bahas di lagu untuk kesehatan si pernikahan kan? Ditulisan itu. Aku sama-sama aku ingat itu dan... Gua bilang bahwasannya... Teater itu seperti... Eh... Setiap... Si pasangan dipajang... Tahu banyak seperti petunjukan sendiri gitu. Bisa gak sih? Kamu... Kalau seingatmu... Kamu... Jelaskan lagi bagaimana... Gua melihat petikan ketika itu. Kayaknya dia baru kawin waktu itu. Itu kayaknya dia... Projecting aja. Aku... Aku mengingat itu tuh. Udah lama ya tuh. Ntar ya. 2017 juga. Waktu itu dia lebih referring ke... Apa? Kalau keluarga Indonesia itu sefaktat ini... Dan sekacau ini... Bagaimana lah kamu memadang pernikahan sebagai suatu simbol... Apa? Kita ini sama-sama dalam kepausuan ini... Kita sama-sama dalam... Apa permainan yang ngaco ini tuh... Sekarang kita menikahi kuopo. Mungkin lebih ke keabsurdan itu yang dia coba highlight. Sebetulnya kan ya... Ugo kan sebetulnya bukan... Musisi-musisi amat sebetulnya. Yang... Yang... Menjadi motor... Secara komposisi... Amatanku... Yoyenu... Yang jadi motor secara... Produksi dan sound design... Memang masih Yosi. Kalau Ugo kan lebih ke konsepnya... Sama dramaturginya ya. Dia mungkin lebih memandang sisi itu sih. Seingatku ya. Kalau pernikahan gimana kamu? Jika kamu pernikahan. Gimana kamu pilih pernikahan? Kamu kok nanya gitu-gitu gak relevan sama diskusinya. Dia lagi butuh banyak pasukan juga kayaknya. Iya. Jangan-jangan gitu. Jangan tuh jangan-jangan. Gak-gak. Sekarang, terima kasih ya. Ya, tepuk tangan buat Rangka. Banyak informasi dan pengetahuan yang kita bisa dapatkan. Dan ya kalau berkenan kita bisa sampai pagi lah. Setelah secara formal ditutup... Bisa ngobrol-ngobrol nanti. Teman-teman ini masih jam berapa ya? Oh, jam 9 sebenernya. Kalau berdasarkan publikasi kita... Ini udah... Beres harusnya. Tapi... Kalau ada yang... Mesti ada yang mau menyampaikan... Jangan sungkan-sungkan. Mungkin bisa dua atau tiga orang lagi... Memberikan pandangan... Soal Malangkuling Pitch... Atau wabila khusus ya si Agung... RKKBS bagian pertama ini gitu. Ada? Teman-teman? Ada gak? Mungkin aku lebih... Mau gue mas... Maju dulu dong ke depan. Biar... Dia masuk kamera. Mungkin masyarakat di sini... Mungkin masyarakat di sini... Jadi sedikit... Merepresen... Akibkan banget... Agar... Kita bersamakan... Lebih jokat dengan Melby gitu. Dan... Terima kasih ulasan... Yang mungkin bagi saya... Sudah sangat komprehensif gitu. Untuk... Saya pun... Bisa... Sangat... 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 Saat... Malingi ya... Yang Melby... Walaupun... Pagayanya saya belum... Melihat performenya langsung gitu mas... Tapi... Saya agak... Segitif pertanyaan yang... Mungkin... Ini... Cukup... Membawa... Exposure bagi saya sendiri gitu. Mengapa pagayanya Melby itu... Sering di... Anggap ya... Sebagai... Bang mitos gitu. Karena... Ya... Bagi saya itu bukan... Tampak ada alasan... Walaupun memang pagayanya Melby... Banyak projek-projek yang... Tadi masyarakat sampaikan... Mungkin masyarakat bisa merespon itu. Yang... Mungkin... Kalau manggung... Tiba-tiba... Gak ada jadwal. Kan... Masuk dari saya... Jarang ada musisi Indonesia... Kebunding bang di Indonesia... Yang memang... Punya... Ijalis seperti itu... Ya... Followernya aja lah... Sampai 10 ribu deh... Saya bilang... Cemen... Jadi kemas kakak... Apa itu mas... Ya... Mungkin ada penjelasan... Kenapa Melby mendapatkan... Predikat... Band mitos... Dan sebagainya... Walaupun mungkin tadi udah tersirat... Karena ada projek-projek pribadi... Kira-kira orang kayak... Kira-kira orang kayak... Kamu itu bikin... Narasi-narasi... Gak jelas... Kamu yang bikin yang mitos... Gak rolling stone sih yang bikinnya... Bukan bikinnya... Sebetulnya mereka itu... Selalu dadakan... Hehehe... Sorry... 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 Soalnya minum kopi... Bukan minum yang lain... Hehehe... Tenang-tenang pak... Tenang pak... Sebetulnya mereka itu... Bukan... Gimana-gimana ya... Heem... Sepanjang... Mungkin sudah... Berevaluasi dan berubah ya... Tapi sepanjang aku... Pas-pasih... Seri nomorong sama mereka... Emang mereka internalnya... Beratakan aja sih... Hehehe... Makanya gak bisa nunggu secara... Konsisten... Engga sih... Mereka semua sibuk... Ehm... Hugo kan tinggal di Australia... Yeno... Sekarang touring... Keluar negeri... Ehm... Mas Yosi... Sepertinya semua... Konser di Jogja itu... Soundman-nya Mas Yosi... Hehehe... Terugeh... Iya... Semua festival kayaknya... Stage managernya... Goofy... Soundman-nya Yosi... Itu udah... Terpasti kayaknya... Terus... Yang bawa bandnya... Menos... Kaya gitu-gitu aja sih... Orang-orang itu... Emang Jogja... Terus... Emang Jogja... Semuanya sibuk... Terus... Kamu tau kerjaannya Mas Didit gak sih... Basisnya... Ini gak tau masih atau enggak ya... Masih... Waktu itu... Ehm... 2018... 2019... Terakhir kali... Kerjaannya Mas Didit itu dia... Instruktur... Ehm... Sistema... Sistema itu sejenis bela diri... Untuk pasukan khusus... Ehm... Itu kembangan dari Sambu... Kalau kamu tau Sambu... Bukan gadis Sambu... Sambu... Apa... Bela diri... Jadi kerjaannya Mas Didit... Basisnya Melby... Itu adalah... Melatih bela diri... Untuk Kopassus... Kalau begitu... Iya... Serius... Jadi... Ehm... Mereka emang punya kesibukan yang sangat rendun sih... Ehm... Ehm... Aku pernah ngeliat ya... Tawarin aku ikut kelas Sistema di teater garasi... Itu absurd banget sih... Ke teater garasi belajar ngantemi wongi... Kok gak jelas banget... Tapi... Artinya mereka semua emang punya kesibukan masing-masing... Dan gak semuanya di satu kota... Jadi... Melby itu selalu haji mumpung gitu loh... Kalau katanya Mas Yenu tempoh hari sih... Kenapa sekarang lagi banyak... Tanggungan karena... Ugo lagi di Jogja... Terus dia bosan... Hehehe... Hehehe... Dia gabung... Karena yang kerja istrinya... Hehehe... Hehehe... Jadi enggak... Mereka itu saya chairman... Hehehe... Hehehe... Yo gak chairman ayo... Bitu loh papa-papa hajar... Hehehe... Ehm... Jadi sebetulnya lebih karena itu... Memang... Oh... Kita kebetulan lagi di... Sini nih... Ya udah hajar... Gitu-gitu sebetulnya... Lebih ke... Karena mereka aja mumpung aja emang game-nya itu... Kalau soal kenapa mereka disebut band mitos... Sebetulnya itu pinter-pinter mereka yang mau manage... Apa? Image aja... Image aja... Makanya sebetulnya aku gak setuju mereka sering-sering manggung... Emang harus jarang manggung... Entah kenapa hafal miripnya... Jadi... Seolah-olah itu band mythical gitu... Sebetulnya banyak band lain yang... Mungkin bisa jadi band mitos sekarang ya... Contohnya Tristan Duwak... Gitu-gitu-gitu... Itu juga sih bisa dipenuhi band mitos... Tapi ya kayaknya band mitos itu... Akal-akalan media saja untuk menggambarkan band yang mereka suka... Tapi bandnya udah lama gak manggung... Udah lama gak bikin album... Tapi mereka masih pengen ngomongin band itu... Karena mereka gak mau ngomongin Jawa lagi... Jadi yaudah band mitos saja... Emang... Jurnalist musik itu orang-orang pemalas... Kamu jangan percaya sama orang-orangnya kita... Ya kira-kira gitu sih... Tapi ya emang mereka keren... Jangan jatuh di mana? Jangan jatuh di mana? Ya siap... Gimana? Berjawab masih? Sip... Ada lagi teman-teman? Ini kayaknya laki-laki semua sih... Ngomongin tadi ya? Kayaknya... Tadi di depan sempat kenalan sama Vanessa ya... Terus semalam juga... Kayaknya ada di venue... Ada di Good School... Mungkin mau sharing katanya seharian... Ada bad mood... Gitu-gitu... Karena... Semalam... Mungkin boleh maju ke depan... Tepuk tangan dong buat... Vanessa... Silahkan Vanessa... Cerita-cerita apapun soal Melby... Halo... Aku Vanessa... Aku... Sebetulnya... Ini sih... Tadak... Ini karena... Tadi bener-bener kok beri ya... Karena aku juga baru... Apa ya... Baru tahu pas... Pandemi... Jadi mulai dengerin... Mungkin tahu teman... Terus... Dan aku... Aku nggak sebetulnya... Karena aku lahirnya juga... Tahun 98... Dan itu... Sama... Oh sama ya... Hah kamu 98... Terus aku percaya... Percaya aku... Jadi aku juga... Apa... Secara... Narasi yang terjadi sebelum aku lahir itu... Aku... Nggak terlalu familiar gitu... Jadi kalau aku... Pun... Baca tentang itu... Atau dikasih tahu... Atau dulu... Dulu pun masih... Lagi sekolah... Nggak tahu aku... Aku pas sekolah juga... Maham belajar dengan BKN... Kayak... Nggak ngerti ini apa nih... Gitu... Tapi... Malah justru... Tambah gede... Terus ketemu kayak... Lagu-lagu... Dari... Ben Abi... Gitu... Mulai keingat... Oh dulu itu... Gini... Dan... Ada saling apa ya... Kayak connect gitu... Oh dulu itu maksudnya begini... Oh ini tuh... Apa... Mulai tergambar... Tapi aku... Apa ya... Kayak... Nggak bisa langsung cepat paham... Gitu... Dan aku pun baru tahu kalau... Oh dulu... Televisi itu... Ehm... Pengaruhnya... Ngeri ya... Buat aku itu ngeri... Karena aku nggak pernah ngalamin... Maksudnya nggak nyagar ngalamin itu... Walaupun itu bisa terjadi sampai sekarang... Gitu... Itu... Kayak tanya... Oh dulu ternyata kayak gini... Ini... Dan... Aku pertama kali dengar Melby pun... Senang karena... Itu... Lebih ke arah musik... Ehm... Bunyi-bunyi yang mereka bikin gitu... Kayak... Pertama kali dengar... Oh this... They sound cool... Very cool gitu... Terus dengerin gitu... Baru lama-lama baca... Oh ini tuh gini... Oh itu gini... Dan... Karena tapi nggak... Gerecek untuk paham ini apa... Tapi... Mulai kebayang... Yang aku suka dari mereka itu... Rasanya mereka kuat ya... Bisa sampai... Kalau buat aku... Ehm... Bisa... Kebayang gitu... Mulai kebayang... Apa dulu perasaannya begini ya gitu... Kayak di... Ada yang namanya ditarik ke bioskop gitu... Aku nggak ngalamin gitu... Terus... Tanya ke... Dan ternyata aku baru nyadar gitu... Aku... Dua tahun angkat... Angkatan dua tahun di atasku itu... Kenceng bahas ini gitu... Sedangkan... Aku secara urbadi... Kayak kaget... Dan... Mulai nyadar gitu... Lama-lama kayak pos-pos... Cuman gara-gara bahasnya... Bisa... Bisa sampai akhirnya... Apa ya... Aku... Ngebahas tentang... Sebelum aku lahir itu ada apa aja sih gitu... Dan... Kayak... Nyadar... Mamaku dulu juga... Ngomongin tentang pengobatan di rumah itu juga kacau gitu... Dan sampai sekarang aku kalau tanya ke orang... Tentang ini... Oh ini gimana sih topik ini... Oh zaman dulu itu gimana... Itu... Beda semua... Dan seakan referensinya jadi banyak gitu... Namun... Pas... Akhirnya aku... Apa... Mulai... Kayak... Dengerin nabi... Atau band-band yang setipe... Itu mulai... Kayak... Berpacunya pada rasa itu gitu... Bahkan... Tapi dalam... Musik instrumentalnya juga gitu... Terus... Ya akhirnya jadi fangirling gitu... Terus... Pertama kali... Tahu juga... Kan pas itu masih pandemi... Akhirnya aku disuruh temenku nonton... Kamu harus nonton mereka live gitu kan... Hype gitu... Baru... Pertama kali nonton juga... Pas-pas Sakura gitu... Baru kayak... Oh begini ya formatnya gitu... This is very cool gitu juga... Terus... Akhirnya nonton yang kemarin gitu... Nonton kemarin... Di... Tadi malam... Dan itu kayak roller coaster ride gitu... Pertama... Oke ya akhirnya nonton langsung gitu... Nyanyiin bareng gitu... Aku mulai mungkin mulai kayak... Bisa... Paham gitu... Pelan-pelan... Dan... Ada rasa apa ya... Yang aku... Menarik buat aku itu adalah... Aku yang gak ngerti apa-apa... Akhirnya jadi bisa berempati... Dan itu penting... Yang dari lama gak berhenti... Karena itu berjalan sampai sekarang... Dan itu gak raih ngangkatanku juga... Akhirnya sampai bawah... Ya hopefully... Terus itu berjalan... Karena ini gak tolar-tolar gitu... Tadi malam juga sebetulnya... Ya bittersweet gitu... Oh mereka mau... Udah mau kelar nih gitu... Ya... Bye gitu... Cuman... In a way... Aku juga apa ya... Sempet kayak... Merasa... Mereka ini kan... Gak cuman Melbi doang gitu... Be... Mereka... Kalo sebagai... Dibadi masing-masing... Tetap akan menjalankannya... Mereka jalanin di Melbi ya... Mungkin gitu... Mereka jalanin di Melbi ya... Mereka kayak gitu... Mereka jadi kayak... Oh disinfo gitu... Kalo udah denger info... Yang beredar di Medsos... Mungkin ada bocoran katanya... Ada... Screenshoot tuh... Ngobrolan sama... Orang dalam Melbi katanya... Bahwa ada sesuatu yang di launching... Tanggal 11-11... Dua-dua ini gitu ya... Ya ham ya... Ya kan... Ya gak ya... Ada yang belum mau ganti nama... Cuman gak tau ya... Betul apa... Gitu kabarnya... Gitu... Gitu... Terus... Jadi semakin ini... Kaya... Adalah hope... Sebetulnya gitu... Walaupun... Gimana ya... Pas dipikirin... Bisa berlinjaran gak sih... Tapi... Gak ada salah untuk tetap... Melakuin gitu... Mantap... Kalo kata... Anies Baselidan... Wah enggak Anies... Kakaknya kampaknya nanti... Enggak itu... Juga dia mincem tuh... Ketipannya... Yang bilang daripada... Merutuki... Apa... Memutuk kegelapan... Lebih baik menyerahkan lilin... Katanya... Tapi... Janganlah yang dirujuk itu... Itu mah kata... Cina itu... Iya... Dia ngutip juga... Malah dia gak ngutip... Emang gak ngebut nama yang disebut... Yang dikutip... Ya... Vanessa ada lagi... Harapan mungkin... Mumpung ntar kita... Sebarin nih videonya ke... Melalui Kids... Ehm... Harapan gak kawai mas... Punya akisah sendiri kan gitu... Harapannya... Dikasih tiket... Pulang pergi ke Makassar kayaknya... Ihhh... Asik sih... Oke... Oh... Ini lagu... Oh iya bener... Lagu... Yang paling... Suka tau... Kalau nonton LB tuh... Sempet... Nangis gak sih... Atau pas dengerin... Nangis gitu... Walaupun nangis bukan... Bisa dijadikan ukuran juga ya... Tapi... Kadang itu reaksi yang... Jujur... Mungkin natural... Pernah gak? Hmm... Oh... Pertama kali pas di Vastapora... Oh... Nah itu... Aku belum... Sebetulnya belum bener-bener dengerin semua... Jadi aku tuh... Pas dateng aku cuma tau dua laki... Tapi aku kayak kepo gitu kan... Jadi aku... Tapi aku gak tau aku beda-bedanya ke depan gitu... Oke dibilang teranih gitu... Penasaran aku... Terus di depan... Bahkan... Pertama kali... Kalau gak salah... Pertama kan... Akhirnya masuk TV... Hmm... Pertama kali... Nonton itu... Terus akhirnya aku cuma diam... Yang lain pada kayak... Wah... Gitu di belakang... Aku cuma ngeliatin... Terus nangis semua... Gue kayak paham mereka ngomong apa... Tapi nyampe lah... Oke... Wow... Gitu... What is this? Gitu... 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 Mulai... Gitu... 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 Nah... Oke... Kalau di album ini... Apa lagu Bapak Orita ya... Vanessa? Ehm... Ini sih yang pertama kali ya orang denger sih... Si... Bioskop Pisau Lipat... Sama... Slat Malaka... Oke... Mantep emang... Lagu-lagu itu... Kayaknya kalau ada... Nanti kita harapkan... Mereka produksi The Best Of... Anggolid Beach... Kayaknya lagu itu wajib masuk ya... Hahaha... Jangan ya... Jangan cerahnya... Aduh... Nanti... Reunian ya kan... Harusnya dikonser-lagu itu... Si Dewa... Reunian ya... Nanti lagi Zeus... Ya... Bioskop Pisau Lipat... Itu... Kalau lebih mantep... Kalau sarang sih... Kayaknya... Apa... Dengar lagi itu terus nonton... Ya standar ya... Jagal Senyap... Itu kayaknya... Kerasnya tuh makin kegambar... Konteks... Kualisasi... Bioskop dan 65 dan sebagainya... Itu lagu yang... Kalau... Biasanya tuh, dokumentator panggung-panggung MLB akan nangkep orang-orang yang nangis tuh Kalau pas di panggung mereka biasanya nangis di lagu itu biasanya kayaknya Oke, thank you Mbak Anissa Semakin canggung ya obrolan ini, semakin aneh Udah setengah 10 ya kan Teman-teman, kalau nanti mau lanjut obrolannya silahkan Kita bisa sharing-sharing tuker-tuker informasi, pengalaman dan sebagainya Terima kasih, sekali lagi udah mau ngulungin waktu Mungkin yang di sekitar sini enak ya, deket gitu kan Tapi saya yakin juga banyak yang jauh-jauh Belah-belahin di jam-jam sibuk Jakarta gitu Walaupun akses kesini untungnya udah ada MRT dan sebagainya jadi lebih enak Tapi suatu effort sebenernya Banyak yang bilang bikin acara di Ojo Kesi itu suatu hal yang bikin ribet karena jauh dan sebagainya gitu Karena memang biasanya motivasi utamanya biar bisa berinteraksi sama Apa, anak-anak HRK dan lain-lain Tapi Ya terima kasih teman-teman udah mau kesini dan Tentu ini jadi satu momen yang penting ya Karena ya terakhir mungkin gue ngasih satu Apa namanya ya gambaran juga kayak yang tadi teman-teman sampein Ya, gue juga sangat menyesal sih baru tau mereka ya di masa pandemi sebenernya Ada kena apa namanya banyak waktu luang jadi waktu di musik itu lebih banyak dan baru ketemu Melby Walaupun sebenernya harusnya dunia kerja atau aktivitasnya sangat berkelindan ya Apa namanya handle atau terlibat di kamisan gitu yang bahas soal pelanggaran yang berat dan ya Melby juga bahas hal itu soal order baru dan sebagainya Ya entah kenapa bahkan yang sejelas dialita aja gue juga baru tau berapa tahun belakangan gitu dan Emang ngambilin efek rumah kaca aja di selama ini NGO ya kamisan kontras dan sebagainya jadi kurang eksplor gitu Kalau tadi Vanessa atau teman-teman lain butuh referensi soal pelanggaran hambrat dan sebagainya bisa Baca buku yang diproduksi kantornya Raka dulu ya Yang kelewat dalam buku sejarah, lu tulis juga disitu kan ya? Hah? Yang kelewat dalam buku sejarah? Iya Ya itu oleh pamflet masih ada gak sih fisiknya? Gak tau aku Gak tau udah gak disitu ya? Kayaknya udah gak disitu PDF nya masih udah ada juga gak deh? Kayaknya ada deh kalo di google kayaknya Ya harusnya ada Judulnya yang kelewat dalam buku sejarah tau ya kontras.org itu jelas Atau at aksi kamisan di twitter ya instagram dan sebagainya Itu aja terima kasih teman-teman kalo yang besok punya keluhan waktu dan minat Untuk juga apa namanya terus menagih janji presiden dan negara untuk menerima pelanggaran Berat bisa datang ke aksi kamisan besok ke-752 10 November hari pahlawan Penting buat orang Surabaya Dan itu dekat sama momen tragedis Manggi 1 yang terjadi di 13-15 November tahun 1998 Jadi akan ada peringatan 24 tahun berarti tragedis Manggi 1 Kayaknya akan ada serangkaian acara mulai dari kamisan besok sampe Kemungkinan ada di car free day di hari minggu Nanti lihat informasinya di Apa? Medsosnya kamisan aja dan sebagainya Ya akhir kalem terima kasih buat The Jokeos Terima kasih buat teman-teman Teman-teman bisa mesen kopi Ada minuman lainnya ada cook chaos juga Atau bisa juga beli buku dan rilisan musik Di KSJK juga termasuk merchandise band-band keren Sampai ketemu di kesempatan berikutnya Salam aksi kamisan hidup korban Jangan diam dan lawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih